Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Lahan tidur disulap jadi kebun terong Tradisi ziarah amanah silat pingian batang hari yang ke-121 Intro Ribuan produk jamu dan kosmetik tanpa izin Disita unit pelaksana teknis badan pengawasan obat dan makanan dan masraya Dari hasil tersebut banyak produk jamu dan kosmetik tanpa izin yang beredar di pasaran Hampir selama 2 bulan, tim gabungan merazia ribuan produk jamu dan kosmetik tanpa izin Yang beredar di pasaran Produk disita karena selain tidak mengantongi izin edar Juga karena mengandung bahan kimia berbahaya Ini ada instruksi dari pusat secara bersama-sama Jadi kalau kronologisnya ya jelas lah Mengawasi produk ini memang butuh waktu, butuh kesabaran Kadang terdipan satu muncul lagi model produk yang baru Muncul lagi produk yang baru Tapi terhadap produk-produk yang sudah ada Kita berpetokan kepada yang sudah dilaksanakan Baik pendidakan pengujian dari seluruh UPT badan POM yang ada Hal yang sama juga dilakukan oleh Balai Besar POM Padang Razia dilakukan di 42 toko obat, apotik, dan toko kosmetika Hasilnya disita 185 jenis produk kosmetika Dengan jumlah total 1.544 buah Senilai 31.500.000 rupiah Produk kosmetika tersebut tidak mengantongi izin edar Serta mengandung bahan kimia berbahaya Jika dipakai dalam waktu lama Bisa membahayakan kesehatan kulit dan tubuh manusia Nah kalau tidak melalui proses izin edar Kita tidak tahu kan banyak ketemuan kami itu Ternyata seperti pewarna-pewarna itu Menggunakan pewarna yang tidak boleh untuk kosmetik Kemudian ada juga beberapa pemutih Setelah kita lihat Dia menggunakan pemutih seperti yang dilarang Seperti merkuri, kemudian hidrokinan, seperti itu Dan itu sangat berbahaya sekali Dengan dosis yang kita tidak tahu Nanti ketika digunakan lama-lama terakumulasi Bisa menimbulkan penyakit Seluruh kosmetika ilegal ini akan dimusnahkan Oleh badan besar Pompadang Sedangkan pedagang kosmetika ilegal tersebut Balai besar Pompadang hanya memberi taguran keras kepada pedagang Tanpa adanya tindakan hukum sama sekali Eko Pangestu dan Juhardyo Anseh Melaporkan dari Danmas Raya dan Padang Kalau ilegal, percuma juga Kalau misalkan kita Kawasan perbukitan yang dilintasi jalan raya Di Kanagarian Gunduang Padang Alay Kecamatan 5 Koto Timur Kabupaten Padang Pariyaman Kini sudah berubah Lahan tidur yang dulunya ditumbuhi semak pelukar Disulap menjadi perkebunan Adalah Om Rizal Warga Gunduang Padang Alay Yang memberanikan diri Untuk mengolahnya Empat hektare lahannya diolah menjadi perkebunan Untuk tanaman terong Luasnya dua hektare Dan tumbuh dengan subur dan berbuah besar Meski sempat diragukan oleh warga lainnya Namun Om Rizal bergeming Keuletan mantan supir metromini Jakarta ini Membuahkan hasil Tanaman tumbuh subur Bahkan yang sudah dipanen Langsung dipesan pedagang pengumpul Om Rizal bahkan mempekerjakan delapan orang Untuk membantunya Kini kebun terong telah berubah Menjadi sumber pundi uang Bagi Om Rizal dan keluarganya Selain terong Dia juga menanam dua hektare lahannya Dengan jagung dan tanaman durian Sebetulnya ini bekas lonsor Lonsor tahun 2009 Jadi boleh dikatakan ini lahan tidur Tidak produktif Jadi setelah saya pikir-pikir Dimampati lah Makanya saya mulai Nanam durian Supaya durian ini cepat gede Atau yang menghasilkan Tumpang sari Yang pertama adalah jagung Habis jagung durian Dan tidak membutuhi pelindung lagi Maka saya tenam sekarang terong Rencananya Om Rizal akan membuka perkebunan baru Dari hasil penjualan terong dan jagungnya Dia juga mengajak keluarga lainnya Untuk menanami lahan tidur yang luas ini Agar bisa produktif Eki Rafki melaporkan Dari Padang Pariaman Anggota Perguruan Silat Pingian Rantau Batang Hari Dharma Seraya Membunyikan talempong bertalu-talu Untuk memanggil warga beramai-ramai Menghadiri ziarah amanah Silat Pingian Batang Hari Yang ke-121 Para guru perguruan silat Dan murid-muridnya Berkumpul di sebuah tempat yang lapang Untuk memulai tradisi tahunan tersebut Siara amanah Silat Pingian Batang Hari Merupakan ajang silaturahmi seluruh pendekar Dengan menampilkan atraksi silat Dari berbagai generasi Perguruan Silat Pingian Batang Hari Merupakan perguruan yang tumbuh Dan berkembang di Dharma Seraya Banyak remaja dan pemuda Yang belajar silat di perguruan ini Kalau tujuannya Selain untuk membela diri Dan juga melestarikan budaya Tradisional yang ada di lirah kita Dan kalau latihannya Sudah lebih kurang 3 tahun Sangat bahagia Soalnya lebih banyak teman Sudaranya lebih banyak Untuk melestarikan budaya yang ada Jangan sampai dimakan oleh zaman Masa sekarang Silat Pingian Rantau Batang Hari Dikembangkan oleh seorang pendekar Yang bernama Duli Datuk Mangku Yang pulang ke Dharma Seraya Setelah Merantau Sehingga didapat izinlah Duli ini Yang bergelar Datuk Mangku Diizinkan untuk mengembangkan silat Di Rantau Batang Hari Karena waktu itu jalan kita Belum ada jalan darat Karena kita jalan air Jadi jalan air ini Batang Hari Sungai Dari inilah Jalan untuk mengembangkan Silat Pingian ini Jadi mulai dikembangkan Semenjak 1901 Di Sungai Dari Sehingganya insya Allah Sampai sekarang Tidak ada pakumnya Selama 2 tahun yang lalu Ziarah Amanah Silat Pingian Batang Hari Tidak digelar Karena pandemi COVID-19 Oke memang 2 tahun bertutur sebelakang ini Kami tidak melaksanakan Ziarah Amanah itu Atau boleh amanah Ini karenakan Kondisi negara kita Yang dilanda musibah Yang dikatakan dengan Pandemi COVID-19 Memang pada hari ini Kami mencoba kembali Sungai Dari ini Adanya nama guru Yang 4 orang itu Guru Nanbarampe Nah itu adanya 4 buah Sasaran atau laman Nah di luar Nagari Sungai Dari Dinamakan Rantau Jadi guru Surang dirantau Setiap guru Mempunyai sasaran Atau laman Ziarah Amanah Silat Pingian Batang Hari Berupakan Peringatan ulang tahun Perguruan Yang tahun ini Berusia 121 Eko Pangestu Melaporkan Dari Dharma Seraya Saudara informasi tadi Sekaligus menutup Berita Padang Pagi ini Seferin Meriana Beserta tim redaksi Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa